Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang penafsiran ketentuan idana. Ada beberapa poin bahasan dalam topik kali ini, yaitu yang pertama, urgensi penafsiran, dan yang kedua, arti penafsiran, dan yang ketiga, tujuan penafsiran, dan yang keempat adalah asas umum dalam penafsiran. Yang kelima, metode penafsiran dalam hukum pidana. Dimulai dari bagian yang pertama, terkait dengan urgensi penafsiran dalam hukum pidana, maka hal ini merupakan metode dalam melakukan penemuan hukum. Jadi penafsiran itu pada prinsipnya adalah merupakan metode dalam penemuan hukum. Terkait dengan ini, maka terdapat empat poin penting. Yang terhubung dengan penafsiran, menurut Lamintang. Kita bisa merujuk dari apa yang ditulis beliau di dalam buku dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Dan sebagai poin yang pertama dari beliau, yaitu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang, menurut beliau akan membuat undang-undang tersebut dapat diterapkan secara baik dan dapat memberi kepuasan bagi para pihak yang tersangkut di dalamnya. Jadi dari hal ini kita bisa melihat bahwa penafsiran ini dikonsepkan harus baik dan tepat terkait dengan rumusan-rumusan dalam undang-undang. Karena hal ini akan berhubungan dengan kepuasan bagi para pihak yang terkait di dalam konteks pelaksanaan undang-undang tersebut. Yang berikutnya, pada poin yang kedua, sebaliknya maka penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan undang-undang akan membuat undang-undang tersebut diterapkan secara buruk dan tidak tepat. Jika digunakan secara terus-menerus, akan membuat orang kehilangan kepercayaan atas undang-undang itu. Jadi kita boleh melihat dalam hal ini bahwa memang titik berat dari apa yang dikemukakan oleh Lamintang dalam hal ini adalah konteks penerapan daripada undang-undang. Ketika penerapan daripada undang-undang menjadi titik poin perhatian dari beliau, maka di dalamnya penafsiran itu menjadi sangat-sangat penting. Sehingga penafsiran yang buruk dan tidak tepat bagi beliau akan membuat pelaksanaan daripada undang-undang itu akan juga demikian jadi buruk dan orang akan kehilangan kepercayaan atas undang-undang tersebut. Pada poin yang ketiga, beliau mengungkap bahwa penerapan penafsiran yang baik dan tepat berdampak pada jaminan penghargaan hak asasi manusia. Jadi dalam konteks ini, penafsiran yang baik dan tepat ini akan terkorelasi langsung pada persoalan hak asasi manusia. Akan semakin terjaminnya, terhargainya konsep hak asasi manusia. Nah, pada bagian yang keempat, sebaliknya maka penerapan penafsiran yang tidak baik dan tidak tepat ini akan berdampak pada potensi terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan pribadi dan atas pemilihan harta milik. Demikian dari pada apa yang diungkapkan oleh pelamintang terkait dengan 4 poin penting yang berhubungan dengan penafsiran. Sementara arti penafsiran sendiri, kita boleh rujukan dari apa yang dikemukakan oleh Prof. Jim Lee Asidiki bahwa penafsiran sebagai kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Jadi, prinsipnya penafsiran adalah merupakan bagian pokok daripada kegiatan akademik hukum dan dalam konteks ilmu hukum. Selain itu, penafsiran juga merupakan hal yang dibutuhkan dalam konteks secara praktis untuk menyelesaikan kasus-kasus atau terkait dengan keputusan yang dihadapi secara konkret. Demikian dari apa yang diungkapkan oleh Prof. Jim Lee Asidiki. Dan yang ketiga, tujuan penafsiran hukum, kita dapat perujukan langsung dalam konteks hukum pidana. Yaitu bertujuan untuk menentukan dan mencari tahu arti yang sebenarnya dari wills-based fluid. Yaitu kehendak pembuat undang-undang. Jadi, untuk menentukan, mencari makna, mencari tahu arti yang sebenarnya dari kehendak pembuat, dari para pembuat undang-undang berkaitan dengan kehadiran satu undang-undang. Nah, sementara kita boleh melihat bagaimana asas umum dalam penafsiran. Nah, terdapat asas-asas umum dalam penafsiran pada hukum pidana yang dari hal ini dirujukan pada buku dari Prof. Edi Hyarich, yaitu Prinsip-prinsip hukum pidana. Yang pertama oleh beliau, adanya asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Kedua asas ini merupakan hal pokok terkait prinsip regulasi. Asas proporsionalitas ini berkaitan dengan keseimbangan antara cara dan tujuan dari suatu undang-undang. Sementara asas subsidiaritas adalah terkait prinsip pemilihan, pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, adanya prinsip relevansi. Dimana dari prinsip relevansi ini menekankan pada keberlakuan hukum pidana yang hanya mempersoalkan penyimpangan perilaku sosial yang patut mendapat reaksi atau koreksi dari sudut pandang hukum pidana. Jadi ada persoalan yang terkait dengan prinsip relevansi tersebut. Nah, yang ketiga asas kepatutan. Asas kepatutan dari Martin Luther yang menyatakan bahwa kepatutanlah yang harus menguji logika yuridis. Sementara itu Van Der Ven memperingatkan juga tentang penggunaan logika hukum yang berlebihan dalam menjelaskan perundang-undangan. Jadi memang lewat asas kepatutan ini dapat dinyatakan di sini bahwa penafsiran itu sesungguhnya tidak boleh melampaui daripada apa yang patut. apa yang wajar dalam konteks ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan yuridis. Sehingga ada penekanan dari Van Der Ven di sini tentang bahaya daripada penggunaan logika hukum yang berlebihan ketika berupaya untuk menerangkan daripada atau membuat rang daripada persoalan yang terkait dengan rumusan perundang-undangan. Nah, itu pada bagian yang ketiga. Sementara pada bagian yang keempat terdapat asas Indubio Proreo. Jika terdapat keraguan, maka dipilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Nah, asas ini sangat penting dalam konteks untuk menjamin hak daripada terdakwa dalam konteks ini. Sehingga dimunculkan asas Indubio Proreo sebagai salah satu asas yang sangat penting yang digunakan juga sebagai dasar ketika terdapat satu kondisi keraguan dalam konteks penerapan hukum. Sehingga penafsiran dengan menggunakan titik tolak adanya asas Indubio Proreo ini menjadi hal yang sangat relevan untuk digunakan. Pada bagian yang kelima adanya satu adagium, yaitu Exception Format Regulam. Adagium ini berarti bahwa jika penyimpangan terhadap aturan umum dilakukan maka penyimpangan tersebut harus dilakukan secara sempit. Nah, hal ini juga sebenarnya untuk menjamin bahwa hukum pidana ini tidak dapat digunakan secara semberangan. Sehingga dalam kondisi ketika terjadi penyimpangan terhadap aturan umum maka penyimpangan yang dilakukan tersebut haruslah digunakan secara sempit atau digunakan secara khusus berlaku pada apa yang merujuk pada kondisi terakhir yang diatur tersebut. Kita berlanjut pada bagian yang ke-6 adanya Prinsip Titulus Eslex dan Rubrika Eslex Prinsip Titulus Eslex berarti judul perundang-undangan lah yang menentukan Prinsip kedua merujuk pada rubrika eslex yaitu berarti rubrik atau bagian perundang-undangan lah yang menentukan. Nah, prinsip ini merupakan bagian yang penting pula dalam konteks penafsiran pada hukum pidana. Dan dalam konteks yang terakhir Yang ketujuh yaitu asas material terkait dengan aspek nilai sosial etis. Asas ini mengandung makna bahwa pada saat melakukan interpretasi terhadap suatu peruturan perundang-undangan maka hakim harus memperhatikan asas tersebut sepanjang asas itu memang diakui dalam dunia hukum yang dibuktikan dalam doktrin atau jurisprudensi. Jadi keberadaan seluruh hal-hal pokok yang dikatakan sebagai asas-asas umum dalam penafsiran pada hukum pidana ketentuan yang terkait dengan ketentuan pidana, penafsiran untuk ketentuan pidana ini sangat penting untuk diperhatikan karena ini merupakan bagian yang sangat pokok dalam konteks penegakan hukum pidana. Berikutnya adalah tentang metode penafsiran dalam konteks hukum pidana jadi terdapat beberapa metode penafsiran yang umum digunakan dalam hukum pidana misalnya penafsiran gramatikal dan yang kedua ada penafsiran sistematis yang ketiga ada penafsiran historis dan yang keempat ada penafsiran teleologis atau sosiologis dari yang pertama penafsiran gramatikal dimaknai sebagai suatu ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa yang digunakan sehari-hari secara umum jadi penafsiran ini secara gramatikal dapat dikatakan secara sederhana adalah upaya untuk menguraikan menurut dari sisi bahasa yang digunakan secara umum sehari-hari yang berikutnya ada penafsiran sistematis menurut Prof. Edi penafsiran sistematis atau logis yaitu menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan mengkorelasikan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum jadi dalam konteks ini adalah upaya untuk menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkan pada adanya peraturan hukum atau undang-undang lain atau secara keseluruhan terkait dengan sistem hukum yang ada nah penafsiran historis ialah mencari makna undang-undang berdasarkan aspek terjadinya undang-undang tersebut jadi dalam konteks penafsiran historis yang dikedepankan adalah pemaknaan undang-undang yang parameternya ialah bertolak pada hal-hal yang terkait dengan proses terjadinya undang-undang tersebut apa-apa yang terkait dengan terjadinya undang-undang tersebut jadi dapat dikatakan bahwa dalam konteks penafsiran historis ini aspek sejarah hukum ini menjadi titik poin penting yang sangat-sangat diperhatikan nah dalam konteks ini ialah dari satu kaidah hukum yang ada itu diusahakan untuk didapatkan bagaimana proses yang membentuk hadirnya kaidah hukum tersebut nah formulasi daripada kaidah hukum tersebut itu kemudian berlanjut pada hadirnya sebuah undang-undang jadi sebuah undang-undang tidak hadir secara tiba-tiba namun ada proses yang menyertainya nah dari proses tersebut itulah kemudian di dalam konteks penafsiran historis ini berupaya di munculkan kembali digali kembali untuk digunakan sebagai dasar dalam konteks membuat terang apa yang dirasakan masih membingungkan atau tidak jelas dalam penerapannya yang berikutnya ada penafsiran secara teleologis atau sosiologis nah menurut Prof. Edi bahwa menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang itu merupakan inti pokok daripada apa yang dimaksud dengan penafsiran secara teleologis jadi maksud interpretasi ini difokuskan pada menghadirkan apa yang jadi pokok daripada tujuan daripada pembentukan undang-undang interpretasi teleologis harus memperhitungkan fakta realitas masyarakat secara aktual nah demikian kita sudah membahas terkait dengan penafsiran ketentuan pidana tentunya pada bagian yang terkait dengan asas umum dalam penafsiran maupun metode penafsiran dalam hukum pidana itu dibutuhkan pendalaman lebih lanjut lewat contoh-contoh praktis yang dapat dihadirkan terutama dalam konteks ketentuan pidana akhirnya semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi yang sementara mengikuti mata kuliah hukum pidana matri-matri ini sendiri diambil dari beberapa buku ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati